Halo para netizen, balik lagi di sang Pramal, melihat dengan mata batin hari ini, sebentar bang Bagaimana perasaan Ria Ricis? Ria Ricis tentang nyinyiran bunga zenal yang mengakibatkan Ria Ricis kini diisukan sombong dan star syndrome, hingga ada sosoknya Enor, Larian, yang juga membenarkan bahwa kalau jadi artis jangan sombong Pertanda apakah ini? Bagaimana perasaan Ria Ricis tentang semua ini? Apakah Ria Ricis sudah berubah? Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah bagaimana perasaan Ria Ricis kini? Namanya mulai diperbincangkan lagi di halek ramai Setelah berita tentang Ria Ricis bawa anaknya naik jet ski tanpa pengamanan yang ketat Kini nyinyiran bunga zenal tentang sosok Ria Ricis Berefek terhadap isu yang beredar bahwa Ria Ricis kini sudah muncul menjadi sosok yang diisukan sombong dan star syndrome Apakah benar? Hingga Ustazah Oki ungkapkan bahwa Ricis adalah sosok yang introvert dan pendiam Yang kita tahu sosok Ria Ricis Memunculkan karakter yang aktif Seperti Kesana kemari girang Namun Ustazah Oki ungkapkan bahwa Ricis adalah sosok yang introvert dan pendiam Nah pertanda apakah ini? Bagaimana? Apa yang terasa Ria Ricis? Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah The Empress Kita lihat disini Ada wanita memengkas satu buah tongkat dan mahkota berada di taman yang sangat indah Saya lihat lebih jauh lagi Ya mungkin Ria Ricis lagi kurang mood saja Makanya ketika Bunga Zainal melemparkan senyum Ria Ricis Ia membalas dengan wajah datar Saya ada disini memang Ada mood-moodannya Kita buka lagi Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Six of Pentacles Kita lihat disini Ada seorang Yang memberikan koin ke orang lain Dan ada enam buah koin Yang orang ini memegas satu buah timbangan Harusnya berita ini tak perlu menjadi begitu besar Karena kita tahu Sama-sama berada di dunia entertainment Ya sama-sama berlabel artis tentu Ria Ricis dan Bunga Zainal ini punya kesibukan masing-masing Dan punya rasa lelah yang berbeda Kita buka lagi Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah The Devil Kita lihat disini Ada pria dan wanita yang sedang terbelenggu Dan ada Devil di atasnya Nah saya lihat dengan mata batin saya gini Ya Bunga Zainal Merasa tak enak hati Oke Imbas sosok Ricis yang sudah beberapa kali ditemuinya Ya Bunga Zainal senyum Ricis tak membalas senyumnya Nah Oke ini pesan buat kita Bahwa Oke ketika ada orang yang senyum Maka balaslah dengan senyum yang tulus juga Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah hingga berita ini naik Dan sepertinya bakal menjadi viral Ya imbas Ria Ricis ini punya 30 juta subscriber Di Asia Ya Pin of Youtube Banyak orang-orang yang Ya menyinggol nama Ricis dan Terbang tinggi Nah Oke apakah ya Bunga Zainal ini Ya curhatannya Murni untuk ingatkan Ricis Atau ada hal lain Mari kita lihat Kartu keempat kartu yang keluar adalah Kenaik of Wands Kita lihat disini ada Kesatria Di bajunya ada lamang hewan ya Apabila ekor diputus Kemudian ekor bisa tumbuh lagi Dan kesatria ini punya satu buah tongkat Nah yang kita tahu Ricis ini Oke muncul Tunjukkan karyanya Menjadi youtuber sukses Oke dan Ya banyak orang-orang ingin Memang menyenggol-nyenggol Ria Ricis dan Ya Ingin Namanya disandingkan Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar adalah Egg of Wands Kita lihat disini ada lapang tongkat Yang turun ke bumi Nah imbas kejadian ini Oke Kini nama bunga Zenal Terbang tinggi lagi Ya Diperbincangkan lagi Dimana-mana Dan ini Yang membuat bunga Zenal Ya Banyak Ya yang bakal Ya memintanya Untuk berbicara Kita buka lagi Kartu keempat kartu yang keluar Adalah Ten of Swords Kita lihat disini ada seorang Yang tertusuk oleh Sepuluh buah pedang Di atasnya ada wanita Nah Oke Hal ini tak akan menjadi besar Jika bunga Zenal Tak nyinyir di media sosial Nah Saya lihat ada rasa kecewa juga Yang merasakan Ricis Tentang semua ini Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Namun Ustazah Oki Ungkapkan sesuatu yang berbeda Ustazah Oki Mengungkapkan bahwa Ria Ricis adalah Sosok anak introvert Dan pendiham Nah Yang kita tahu Ya Ria Ricis Tunjukkan karakter yang Ya girang Ya Dan Ya Seperti aktif Namun Ustazah Oki Ungkapkan Ricis adalah Sosok yang paling mendiam Di keluarganya Apakah benar Mari kita lihat Kartu ketujuh Kartu yang keluar Adalah The High Critics Kita lihat disini ada seorang Yang membawa buku Di belakangnya ada Tiring menutupin Di kanan kirinya ada Dua buah pilar Pilar hitam dan Pilar putih Nah saya lihat dengan mata Batin saya Ustazah Oki pun tahu Bagaimana ya karakter Ricis Ya Karena Ya Ustazah ini adalah Ya sosok Kakaknya Yang sudah hidup dengan Ricis Ya dalam beberapa tahun Ke belakang Tentunya Ustazah Oki Ya hanya ingin Agar Ya Ricis bisa merubah Semuanya menjadi Lebih baik Lagi kita buka lagi Kartu ke-8 Kartu yang keluar Adalah Ten of Cups Kita lihat disini ada Keluarga yang Ya ramai Ya ada anak kecil Ada 10 buah cups Berbentuk seperti pelangi Tadi pungkiri Ricis inilah yang Ya Membawa perubahan Atau efek Sangat besar Terhadap keluarganya Oke nama Ricis Melanggung tinggi Dan apapun yang terjadi Ustazah Oki tetap Oke Berada di tengah Ya Tak menyalahkan siapapun Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar Adalah Seven of Wands Kita lihat disini ada seorang Di depannya ada 6 buah tongkat Dan ada 1 buah tongkat Dipegangnya Nah Saya lihat dengan mata batin saya Ini merupakan teguran Untuk sosok Ria Ricis Agar lebih Ya Welcome terhadap Orang-orang Yang Ya Tersenyum Kepadanya Memang ada rasa kecewa Yang terasa Bunga Zenal Ya Bunga Zenal Ungkapkan beberapa kali Bertemu Ricis Lempelkan senyum Namun Tak dibalas Egg of Wands Namun tak dipungkiri Jika Bunga Zenal Ya Tak nyinyir di media sosial Maka hal ini Kita akan menjadi sebesar ini Knight of Wands Siapa yang tak kenal Ricis Dan siapa yang menyingkul Ricis Pasti Namanya bakal Terbang tinggi di devil Kita dipungkiri Kini Ya Ada rasa keenakan Ketika nantinya Bunga Zenal Dan Ricis ini bertemu K6 of Pentacle Padahal saya lihat Memang Ya Kedua artis ini Sama-sama sibuk Mungkin saat itu Ricis Lagi sibuk Ya dengan Segala yang terjadinya Atau Saya lihat lebih jauh lagi Ricis Ya memang Sosok yang mutang Dan tak ada salahnya Memang ya Senyum itu adalah Hal Ricis Ya namun Ketika hal ini Ya Naik ke media sosial Dan Menjadi suatu hal yang Layak untuk Diperbincangkan Nah menurut kalian Ya siapa yang benar Dan siapa yang salah Antara Bunga Zenal Ya atau Ricis Boleh komen di kolom mental Sampai ketemu lagi Di Sampramal Melihat dengan Mata Batin